Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Hai guys hari ini aku tuh mau spill penghasilan tiktok shop aku selama 2 minggu ya guys ya Jadi kebetulan memang aku baru gabung 2 minggu di tiktok shop guys Dan kenapa aku share karena menurut aku ini kayaknya tuh bikin apa ya bisa jadi contoh deh buat pemula Atau kayak semacam tips gitu ya untuk pemula yang mau jualan online Jadi guys aku tuh baru gabung ya sekitar 2 minggu lebih dikit lah belum lama banget ya Belum lama banget aku gabung di tiktok shop ya Dan ini adalah hasilnya guys nih hasil dari jualan aku selama di tiktok shop ya Apa namanya jadi jualannya itu aku jualan thrifting ya guys ya thrifting Dan aku tuh mau kasih tutorial juga gimana caranya tarik uang lewat apa namanya Pakai tarik uang di tiktok shop seperti apa gitu Dan sekalian ngasih tips-tipsnya juga buat kalian Dan untuk produk yang dijual ini guys nih produk yang dijual itu sebenernya aku gak banyak ya Karena kan aku thrifting jadi live-nya itu bentuknya itu kayak nomor nih Kayak nomor gini Jadi cara aku jualan online untuk tiktok itu aku live dengan pake nomor Jadi misalnya 1 baju misalnya 1 nomor karena kan gak mungkin banget ya aku bikin produk satu persatu Karena setiap 3 hari kalo misalkan udah sold out barang itu pasti barang baru dateng ya Dan 1 kali live itu 30 pieces ya jadi gak mungkin banget aku bikin keranjang kuning satu-satu Makanya biasanya pake nomor untuk thrifting Tapi mungkin kalo misalkan temen-temen jualannya barang baru mungkin sih bisa banyak ya keranjang kuningnya Karena kan biasanya kalo baru tuh produknya lumayan banyak juga Kalo aku kan thrifting kayak memang barang bekas import gitu ya Jadi ya lumayan banyak Makanya kalo misalkan ada yang CO klik nomor sekian klik nomor sekian Karena aku mainnya itu guys live ya live Kalo misalkan mungkin buat temen-temen yang gak live itu mungkin bisa bikin konten-konten untuk baju-baju baru gitu Kalo aku kayaknya kalo bikin konten tuh agak susah Karena setiap per 3 hari kalo sold out itu langsung kayak barang baru lagi gitu Bentuknya berbeda dan thrifting itu kan satu-satu ya Maksudnya kayak bentuk ini satu, bentuk itu satu Berbeda dengan yang baju biasa gitu Nah kemudian Nah ini adalah analisa datanya ya guys Ini adalah analisa data per hari ini Jadi hari ini tuh aku live ya Hari ini live dan penghasilannya 285 yang check out cuman 6 orang Tapi lumayan sih menurut aku ya Untuk pemula kayak aku gitu Dan followersnya juga gak yang terlalu banyak ya Nah kemudian misalkan nih mau lihat untuk penghasilan misalkan 20 Enggak 28 hari sih ya Kita coba ya supaya all in keluar Nah jadi penghasilannya itu sekitar segini guys 3.362.595 ya Pesanannya itu 66 Penjualannya 66 produk terjual Ini gak tau ya yang 4 itu apa Tapi karena Di mana sih di keuangannya itu kan Tadi cuma kayak sekitar 2 jutaan lebih Itu tuh gak digabungkan dengan yang ada pembatalan Kalau ini biasanya penghasilannya itu yang ini nih Udah digabung dengan pembatalan gitu deh kayaknya ya Atau udah digabung dengan Ada pesanan aku yang tercampurnya Pesanannya belum dikirim ya Dan baru misalkan baru dikirim gitu Baru di Di matriknya itu all in gitu lah ya Terus Aku mau coba lihat lagi ya Cara tariknya Cara tarik komisinya gampang banget guys nih Kita masuk dulu aja Ini kalian pake aplikasinya nih Aplikasi tiktok seller ya guys ya TikTok seller Karena kalau misalkan di tiktok Biasa yang kayak gini Aplikasinya itu gak bisa narik ya Nih Sebenernya nih followers aku cuman sedikit ya Sebenernya gitu Dan apa namanya Aku juga jarang bikin konten tuh Konten aku cuman ada 6 biji doang Nih aku jualan Crew neck yang Thrifting yang kayak gini guys Dan memang gak terlalu banyak Aku bikin konten Karena aku lebih kejarnya ke live streaming ya Back lagi ya Kita back lagi ke tiktok seller Kita akan tarik ya uangnya Nih uangnya itu kan ada 560.683 Kita tarik aja uangnya Terus kita masukin kata sandi Yang pernah kita save dulu gitu Karena kan waktu mau masukin Nomor rekening itu kan kita Kayak kata sandi dulu diatur Kemudian masukin nomor rekening Verifikasi yang gitu-gitu deh Aku udah beres verifikasinya ya Jadi tinggal Tarik uangnya Nah kemudian Kita tuh ditanya Saldo yang mau ditarik Berapa Aku mau narik 500 ribu aja guys Biar bulet gitu Nah jadi aku tarik uang Sekarang ya Nih jadi aku udah Menarik uang tuh di 500 ribu Konfirmasi untuk menarik Nah kayak gini ya guys Penarikan uang sedang berlangsung Dana akan tiba Dalam satu hari kerja Jadi ini udah ditransfer Ke rekening aku Dan mungkin Kalau buat Kayak pemula gitu-gitu ya Mungkin kalau misalkan Di tiktok itu guys Cairnya itu Satu minggu setelah Barang diterima oleh Customer Jadi lumayan agak Sedikit lama Kalau menurut aku Kalau beda di toko orange ya Di shopee itu kan Katanya lebih cepet Cuman Aku gak main di shopee guys Karena di shopee Tokoku sepi banget Aku juga gak ngerti ya Apakah Karena di tiktok itu Live gitu ya Jadi cepet Keluar barang Karena kalau di shopee Aku kan cuman foto-foto produk Tapi perbandingannya Jomplang banget Alhamdulillah nih ya guys Lebih cepet Keluar barangnya Di tiktok Nah kemudian ya Tarik uang udah beres ya Jadi nominal sisa Disini tinggal 60 ribuan Tapi gak apa-apa ya Nanti kan bakalan bertambah Soalnya nih Ada keterangan Yang akan diselesaikan Itu sekitar 2.200.000 ya Ini belum termasuk Barang yang hari ini Dikirim gitu guys Jadi tiap hari Bakalan ada Pembayaran-pembayaran gitu Cair dari tiktoknya Kayak gitu guys Nah tipsnya dari aku Kalau misalkan Kalian pengen Penjualannya Oke gitu Maksudnya lumayan lah ya Kita bisa melakukan Live guys Karena menurut aku Live itu lumayan Apa ya Lumayan berefek loh Serius Aku pas Pertama kali live aja Kayak udah CO Langsung kayak 9 pieces gitu Terus Tiap hari tuh ada Walaupun gak banyak ya Misalnya kayak 6 pieces 5 pieces Dan aku kan Kebetulan Termasuk New ya Maksudnya kayak Newbie gitu Yang bener-bener kayak Stok barang Kayak cuma 30 piece 20 piece doang Gitu thriftingnya Tapi lumayan banget Aku kan awal-awalnya Cek arus dulu ya guys Maksudnya aku kayak Laku gak sih Barang yang dijual Gitu loh Nah jadi tipsnya Kayak gitu aja sih guys Buat para pemula Kalian bisa cobain live Gitu ya Live-nya kayak konsisten gitu Harus tiap hari Contohnya aku kan Live-nya itu Aku di jam 5 pagi Sama jam setengah 8 malam Dan menurut aku Itu lumayan banget Jadi pokoknya Tipsnya itu Pertama kalian cobain live Ya Live-nya gak usah Lama-lama guys Aku juga Cuma kayak 1 jam 1 jam setengah doang Gitu Terus kayak Misalkan konsisten ya Live-nya harus konsisten Tiap hari Terus yang kedua Kalau misalkan kalian rajin Bikin vite-vite Kayak video tiktok Itu bisa banget Kalian share di beranda Kayak buat narik Customer gitu loh Promosi-promosi gitu Kalau aku kan jarang Jangan ditiru ya Sebenernya tips Untuk vite-vite Itu bisa banget Kalian Jadiin Kayak buat Apa ya Memperkenalkan produk kalian gitu Kayak gitu sih Sebenernya tipsnya Itu doang sih Nah Buat para pemula Pokoknya cobain Live deh Karena ini aku Dua minggu ya Dua minggu live itu Udah segitu loh gitu ya Penghasilannya Baru dikit sih guys Tapi kalau menurut aku Nyubi kayak aku Lumayan banget Karena kan aku juga Udah gagal Beberapa kali ya Untuk jualan Jualan online gitu Contohnya di Shopee Aku udah tiga kali gagal loh guys Dan ini aku nyobain di tiktok Alhamdulillah Langsung berkembang deh Kalau menurut aku Segini tuh lumayan guys Jadi buat temen-temen pemula Semoga berhasil ya Itu tips dari aku Dan jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye 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 bye